Terkait dengan kegiatan penyidikan dugaan korupsi dengan tersangka LE selaku Gubernur Papua Setelah memastikan bahwa pada tanggal 26 September 2022 yang lalu tersangka tidak hadir memenuhi panggilan tim DKPK Tentu berikutnya kami mengagendakan untuk melakukan panggilan yang kedua sebagai tersangka Yang waktu dan tempatnya akan kami sampaikan lebih lanjut Tetapi yang pasti bahwa pada kesempatan ini ingin kami sampaikan Kami berharap tersangka Pemerintah hadir memenuhi panggilan yang kedua Karena ini adalah kesempatan bagi tersangka untuk dapat menyampaikan langsung perkara ini dihadapan tim DKPK